Terima kasih. Terima kasih telah menjadi bahagiaku, kini ku mengerti, kan ku coba lanjutkan kisah. Baik-baik, pelan-pelan. Masa ini kita kena kembali. Macam mana tangan ini pernah suapkan kita, pernah mandikan kita. Tangan ini juga lah yang belai kita, yang besarkan kita. Saya minta izin kepada ahli keluarga untuk memutar jenazah ini kali terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mak, Mak pergi mana, Mak? Baik-baik, Cik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mak, Mak pergi mana? Mak, Mak tak selesalah pakai benda itu. Tak selesa tapi selamat, Mak. Kalau tadi Mak jatuh, bagaimana? Yalah, yalah, yalah. Mak nak bisinglah. Doktor kata Mak dah boleh balik. Kalau Mak jatuh tadi, tak pasal-pasal kena sekejap lagi. nak melihatlah nanti ayah sampai jumpa autism. Mak? 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 Abang! Abang, cepat Abang! Bang! Buat dah lama! SEN watersh, Mak! Enak, enak, enak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berapa cucu saya bayar ini? Tak ada bayaran, Cik. Sebenarnya saya suka rela buat lawatan seperti ini. Oh ya? Kalau ambil angin, Cik nak? Macam mana nak pergi buat? Macamlah. Haki dah macam gini. Atau kalau Cik nak, dekat pusat monitor kita, pernah ada orang datang? Buat apa? Boleh jual aktiviti, buat kawan. Ya. Ada beberapa jawangan. Cik boleh pilih mana yang terdekat. Mak. Mak nak duduk luar tengok TV, ya? Tak nak. Mak nak makan apa-apa. Apa? Abang Numan berjalan. Nanti Nora boleh suruh belikan. Tak nak Mak tak lapar. Mak tak boleh macam gini, okey? Liza kalau ada, dia mesti sedih tengok Mak macam ini. Tak nak makan. Tak nak itu, tak nak ini. Mak tak nak susahkan anak-anak Mak lagi. Mak tak susahkan Liza. Sampai dia sakit. Sampai dia... Mak... Tak ada siapa-siapa yang salah dalam hal ini. Mak pun tak salah. Ini ketentuan Tuhan. Tuhan dah tentukan macam ini kita kena terima, Mak. Mak tak boleh sedih-sedih sampai jejas kesihatan Mak. Kelmarin balik hospital dah bagus-bagus. Dah sihat sikit. Agaknya itu sebablah Tuhan ambil Liza dulu. Jadi kalau Mak mati nanti, dia dah ada tunggu Mak di sana. Dah, Mak. Dah, Mak. Okey? Mak tak pun cakap macam ini, okey? Okey, Mak. Okey, Mak. Dah nak tutup lampu, Mak nak tidur. Mak. Kita kena jaga-jaga tahu tentang internet ini. Internet ini ada bagus saja. Dan ada juga banyak bahaya saja. Bahaya macam mana itu, Cik Arun? Kan saya dah cakap banyak cerita dalam internet ini, kan? Ada yang betul, ada yang tak betul. Tak, semuanya yang betul. Ada fakta, ada auta. Yakah? Habis macam mana kita tak tahu? Pertama kali kita kena cek sumber dia. Macam begini. Sekejap, saya tunjuk awak. Tengok cerita ini. $500 untuk 50 warga Mas Pertama yang mendaftar dekat kelab masyarakat Bedokville. Tengok. Wah, $500? Bila-bila? Eh, jomlah. Boyang-boyang, kan? Kau ini baru tadi dia kata. Tengok sumber dulu. Mana sumber dia? Ada tulis? Kita kena cek sumber dia dulu. Jangan jalan bulat-bulat. Orang tua pun mereka nak tipu. Ini kalau saya kongsi dengan kawan-kawan lain, kesian kan? Kalau mereka beratur, panjang-panjang, ramai-ramai, habuk pun tak ada. Jadi kita kena ingat. Kena ingat. Kita kena saring sebelum kita berkongsi. Faham, kan? Saya dah ajar, kan? Awak tengok. Awak cuba. Okey? Okey, okey. Ini yang kena tengok. Aduh. Tengok sumber ini dulu. Tak sia-sia kita orang tarik. Dapat juga yang bermanfaat. Orang kata kemenyan sebesar lutut, kalau tak dibakar, tak berbau, kan? Betul. Ilmu banyak-banyak, kalau tak dikongsi pun tak guna. Aku sebenarnya terima kasih dengan kamu berdua saja. Jadi tidak aku kongsi ilmu berdua. Nanti kalau aku belajar apa-apa lagi, nanti aku akan kongsi dengan kamu berdua. Apa ini? Apa ini? Kurang pukul siapa? Pergilah. Orang ada nasi, ya? Abang tahu kan, keadaan ayah itu makin lama makin teruk. Besok-besok kita tak tahu keadaan ayah itu dengan macam itu, kita boleh terlaratkah? Terdayakah jaga ayah? Kan aku dah kata, aku sanggup jaga ayah. Engkau dia yang tak percaya. Has percaya. Ya. Tapi tetap antara Zain dengan Has, tak ada kena mengena dengan ayah. Tak ada kena mengena pun dengan Kak Nora. Habis kau nak tunggu hero daripada kayangan baru kau nak terima? Sebenarnya begini, Zain dapat tawaran pekerja di London. Gaji dia berkali-kali ganda daripada apa dia dapat dari sini. Lagi pula, pekerja itu dah lama sebenarnya dia ambil. Baguslah. Betul. Jadi Has nak dia terima tawaran pekerja itu. Pula itu? Has tahu dia akan menolak pekerja itu kalau Has terima lamaran dia. Okey. Nenek. Jadi kau ini macam berkorban lagi itu, ya? Has. Dah. Kalau ada jodoh adalah. Tapi antara Has dengan Zain, macam itulah. Tidak. Tidak. Mak Cik. Encik Norman. Sebagai langkah rautan selanjutnya, salah satu pilihan ialah penyakit. Jadi kami syurkan Mak Cik buatlah operasi. Kalau operasi boleh baik terus? Saya tak boleh nak janji yang ia boleh terus baik 100%. Tapi ia boleh kurangkan sakit dan melambatkan sel kanser daripada terus meribak. Tapi seperti yang saya katakanlah, saya tak boleh nak cakap yang kanser ini akan hilang terus. Ada risikonya tak? Setiap segeri ada risikonya, Mak Cik. Nanti saya akan terangkan dengan lebih terperinci. Mak Cik dan Encik Norman jangan risau. Kami akan berikan rawatan yang terbaik. Ya, Mak Cik? Mak. Encik Manu. Mak tak tahulah, Norman. Nanti Mak fikirkan dulu, ya? Terima kasih. Ayah! Buat apa, sayang tadi? Mummy! Ayah tak baliklah. Ayah! Syafiq, Syekhin. Masuk bilik. Habiskan kerja rumah. Okey, pergi habiskan kerja rumah dulu. Awak. Saya. Saya nak awak tahu. Kalau awak nak jaga Ayah, saya tak akan halang. Kenapa tiba-tiba saja ini? Sekarang baru saya sedar. Tanggungjawab jaga orang tua itu bukan senang. Arwah Kak Liza jaga Mak sampai sakit-sakit. Kita adik-beradik untung sebab ada arwah Kak Liza. Apa-apa Kak Liza? Apa-apa Kak Liza? Sampai Kak Liza berhenti kerja. Adik-beradik yang lain pun jaga Mak juga, kan? Tak sama seperti arwah Kak Liza. Saya. Sebab itu buat saya terfikir. Kita tak boleh biarkan Has orang jaga Ayah. Awak jangan takutlah. Saya takkan biarkan Has lukul semuanya sendiri. Saya rasa kita kena pujuk Has. Terimalah Renzin itu. Jaga Ayah, jaga juga. Tapi tak bermakna dia tak boleh hidup bahagia. Tak bermakna dia tak boleh ada keluarga sendiri. Saya dah cakap dengan dia dah. Lantai pujuk dia lagi, K. Sekarang nenek saya ada juga, Rajin. Nak berbubah sikit-sikit. Dia pun dah tak mudi sangat. Kalau dulu, kalau ada siapa-siapa ketuk pintu rumah, dengan laju dia masuk bilik matikan diri. Tapi kadang-kadang adalah saya nampak dia masuk bilik sorang-sorang. Dia nangis. Saya faham. Benda ini akan kami masuk. Usaha kita ada nampakkan kesan sedikit. Kita teruskan. Baik. Dah habis. Belakang sikit, Abah. Belakang sikit. Satu, dua, tiga. Okey, okey, okey. Dah, dah, dah. Bagaimana? Bagus tak? Okey, Abah. Sebenarnya okey. Okey, ya? Ini pun dah okey. Itu pun dah okey. 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 Abah rasa Abah nak taruh pokok di sana. Tukar langsir. Bentang kapit baru. Wah, kapit baru? Shhh! Jangan berlangsung mito. Itulah Abah ini. Jangan takut. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Itu yang Abah nak dengar. Bagus menang tumi toli. Abah ini ada sajalah. Abah. Abah tak penatkah buat semua ini sorang-sorang? Mana sorang? Adam kan ada. Abah. Adam cuma tolong sikit-sikit saja tahu. Yang lain ini semua ini. Abah yang buat. Tapi Abah takut tahu. Ini kau tengok ini mesti terperancap. Itulah Abah takut. Nanti dia cakap, tikus baiki labu lagi. Macam mana? Abah mana ada tikus nak buat macam ini? Ini kalau Abah suruh Adam buat pun belum tahu tahu. Adam boleh hias cantik macam ini. Tengok dulu. Abah. Kucok. Bukan sampai tidur sana, Mak. Siang hari saja. Malam di rumah. Nanti hujung minggu, kita semua temankan Mak sepanjang hari. Bagaimana Mak okey? Kita pulanglah. Mak. Mak setujukah hantar dia pergi penjaga penjagaan? Nampak. Tak tahu macam tak bantahlah. Mak sekarang mana dia bantah dengan apa kita cakap. Bukan macam dulu. Tak tahulah nak sukakah, nak risaukah. Dia ikutkan saja cakap kita. Tapi keadaannya tak bertambah baik pun. Sebab itu, kita kena hantar dia ke penjagaan penjagaan itu. Kalau tak, siapa nak jaga Mak? Semenjak Kak Lizza tak ada, Mak macam nak tak kisah langsung. Macam apa nak jadi-jadilah. Mak masih belum boleh lupakan Kak Lizza. Memanglah. Kita pun sama. Tapi kita tak boleh biarkan dia macam itu. Nanti makin teruk lagi. Sekurang-kurangnya sekalian penjagaan itu ada kawan-kawan. Boleh berbual-bual. Ada aktiviti. Sedikit sebanyak pun boleh bantu Mak. Jadi, kau dah tahu kan kenapa dia tolak lamaran kau? Jadi bukan pasal dia reject saya? Pasal pekerjaan kau itu. Dia tak nak nanti pasal dia, kau beri semua impian kau itu. Maknanya saya masih ada peluang. Aku tahu yang khas pun sukakan kau. Kalau tak, tak payahlah susah aku cari kau. Tapi kalau kau betul dikas dengan khas, kau tahulah apa nak buat. Terima kasih, Abang. Saya tahu apa yang nak lakukan seterusnya. Tidak. Mereka nak pastikan kau dapat perjagaan yang sebaiknya. Bukan nak lepas tangan. Kau kan makin tak sihat. Di sana, Nes ada. Dua pun empat jam mereka jaga. Kalau Liza ada, mesti Liza yang jaga aku, kan? Kau ini... Arwah itu tak tenang nanti di sana. Ikut suka merekalah. Kalau dia rasa itu jalan yang terbaik, suka merekalah. Mereka buat ini semua sebab mereka sayang kau. Sebab mereka nak pastikan kau dapat rawatan yang terbaik. Tapi memang aku pun tak nak susahkan anak-anak aku lagi. Kalau ini senang untuk mereka, aku ikut sajalah. Untunglah anak-anak terbaik untuk kau. Bukan murah duduk di sana tahu. Tapi mereka sanggup juga bayar. Tidak. Ya. Nanti kita pergi spa, ya? Kata nak pergi minum. Eh, kata nak pergi peroning tadi. Okey, tunggu. Apa-apa pun aktiviti yang kau nak buat di sini, semua kita boleh buat. Jangan takut. Oh, mak cik berjaya. Kau nampak? Eh, mestilah. Masa untuk kita relaks, kita relaks. Masa untuk kita menikmati, kita menikmati. Jom. Sambung. Jom. Tapi masa untuk belajar, belajar. Tahu pun. Apa-apa pun yang kita nak buat dalam hidup, kita mesti nak kena buat bersungguh-sungguh. Macam Baba cakap tadi, kita kena bersungguh. Mummy mempunyai perhatian yang berdua. Bukan Mummy nak perhatian anak-anak ini. Tapi Mummy tahu yang kamu berdua ada potensi. Apa yang saya mahu adalah kamu berdua untuk melakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Kamu tak perlu menjadi yang terbaik. Berikan yang terbaik. Anah. Anah janji kan yang Anah takkan ambil ringan pasal Anah yang tadi, okey? Ani pun. Okey. Kalau macam itu, maknanya malam ini kita boleh all out. Okey? Malam ini tak ada orang boleh tidur, okey? Sebenarnya, kita pun tak ada rancangan nak tidur malam ini. Sebab bukan selalu kita dapat menghabiskan masa macam ini. Mungkin dalam masa depan, kita akan dapat selalu buat macam ini. Kenapa? Mummy dapat promosyenkah? Ini lebih daripada promosyen yang terbaik. Apa dia? Bilanglah Mummy. Tak adalah. Mummy ingat Mummy nak apply untuk pelajaran fleksi? Kalau kamu berdua nak menghabiskan masa macam ini, noakanlah aplikasi Mummy terbaik. Apa itu Mummy? Maksudnya, Mummy dah tak sibuk macam biasa. Okey? Mereka lebih panjang dan lebih banyak macam ini. Maknanya, lebih banyak masa untuk pelajaran kamu. Betulkah? Betullah. Baguslah kalau macam itu. Baguskah? Betul, bagus. Mummy hari-hari di rumah, tahu. Hari-hari, telefon, telefon. Hei! Mummy tak boleh begitu, ya? Awak asli cakap. Betul tak? Tak. Apa je babar ini? Nanti bila dah sampai sana, Mak dengar apa mereka cakap. Jangan makan sebarang-sebarang. Semua itu tahu. Habis, Dan lepas nak pergi mana? Pergi kerjalah, Mak. Tak ikut Mak sekali? Taklah, janganlah. Mak tak nak surang-surang. Tak ada apa-apalah. Hari Dan ada mesyuarat dengan klien. Kau tak, takkanlah ada yang tak ikut. Tak apa. Ini dia hantar Mak. Masuk dalam van sekali. Nanti petang Nohman datang sini. Dia tunggu di sini juga. Okey? Nanti malam nanti kita pergi-legilah jaga Mak. Boleh? Ya? Emang-emang van dah datang. Baik. Baik. Boleh. Ya, aku tengah bawa Nenek aku jalan-jalanlah. Kau orang tak percaya, ya? Sekejap, sekejap. Nah. Siapa? Ada orang nak berbual. Siapa? Peminat. Hai Nenek. Buat apa? Eh, Bella. Bella di mana ini? Bella di rumahlah. Hai Nenek. Eh? Rasing pun ada. Wah! Nenek pergi kegiatan ke? Taklah. Nenek bukan pergi kegiatan. Nenek semua jalan-jalan nak ambil angin saja dengan Daniel. Eh, Nenek. Eh, Nenek. Nak pergi mana itu? Jalan-jalan saja ni ambil angin dengan Daniel. Bella. Ah, Rashid. Okeylah, ya? Ada kawan Nenek. Eh? Okey, selamat tinggal. Okey. Selamat tinggal, Nenek. Okey, selamat tinggal. Yalah, petang-petang ini bagus juga jalan-jalan, ya? Aku nak juga keluar-keluar akan peluh. Okeylah, lain kali aku ajak kau. Yalah, boleh ya, Daniel? Nenek sum ikut. Boleh. Apa salahnya? Ya. Pergi dulu, ya? Okey, selamat tinggal. Selamat tinggal. Semua dah ada dah? Oh, dah. Semua dah siap. Eh, Nenek Umi, Tuan Abah. Ya? Sudah balik? Nenek Umi, nak bawa pergi mana periut-periut ini semua, Nenek Umi? Nenek Umi nak bawa baliklah. Nenek Umi, Umi nak balik hari ini juga? Nenek Umi balik sini lagi tak? Nanti kalau senang-senang, Nenek Umi datang-datanglah. Ya? Tapi Nenek Umi datang sini jalan-jalan saja. Nenek Umi nak balik rumah Nenek Umi sebab siang Tok Abah semua seorang di sana. Ani, Ani dah boleh ambil bilik Ani tahu. Tuk Abah dengan Nenek Umi terima kasih banyak sebab ini. Terima kasih banyak. Okey, marilah. Kita hantar Tuk Abah dengan Nenek Umi balik. Eh, tak apa-apa. Abah dah buka kereta. Oh? Hah? Okeylah. Abah dengan Umi kalau ada apa-apa, terus saja telefon dia tahu. Nanti bila-bila kalau kita bermanfaat, kita pergi sana tengok Umi dengan Abah, ya? Okey? Insya Allah. Yalah, jangan risau. Susah. Dah. Daph, tolong Abah faham dia. Dah. Boleh masuk? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dah jadi dengan rumah ini? Awak jarang-jarangkan balik rumah. Jadi tikus awak ini bermahara jelera. Wah, tengok ini. Mana awak dapat ini? Belilah. Takkan jatuh daripada langit, kan? Ya. Pandai awak kemas rumah. Ini dah bukan pandai kemas tahu. Pandai awak hias rumah. Kata nak sambut BFT. Awak ini buat susah saja. Apa susahnya? Apalah susahnya. Awak. Saya nak cari sikit, boleh? Kenapa tiba-tiba awak buat keputusan nak balik? Awak yakinkah saya tak macam dulu lagi? Tadi. Abang. Kita ini dah lama hidup bersama. Awak tak lafazkan dengan mulut pun, saya boleh tahu apa di dalam fikiran awak itu. Apa yang di dalam hati awak itu? Memanglah. Itulah kesalahan awak. Mengalahkan Ali lucu. Awak kan kalau babak begini, tak ada orang boleh lawan awak. Awak. Awak tak ada di rumah ini, kan? Macam patah juga asyik saya tahu. Kira tak boleh terbanglah, ya? Jangan cakap terbanglah. Nak bercecip pun tak berundi. Melampau untuk awak ini. Melampau atau tidak? Hari ini, dada saya lapang sekali. Istanah dah tak suri. Sebab apa? Pemaisuri saya dah balik. Bersinat, berseri. Semua indah-indah untuk awak hari ini. Itu sekejap. Orang mati tak? Khas untuk awak. Cantik kan, lelaki ini? Okey. Kita berbual. Macam mana awak? Sihat? Ya. Nak saya buatkan kopi? Jangan, jangan. Kita duduklah. Sia-sia yang orang di sini. Dulu, kita semua pun macam awak. Waktu baru-baru masuk. Ya. Yalah. Belum ada kawan. Lama-lama bila dah ada geng, saya suka di sini daripada di rumah. Boleh cerita-cerita. Boleh berak-berak. Di rumah pun duduk, baring. Duduk, baring. Naik bosan dia buatnya. Di sini ada peluang. Kerapi. Segar sikit badan. Balik rumah dah penas. Tinggal tidur saja. Minum. Bi, saya nak minta maaf dengan kamu. Kenapa, Mem? Sebab yang saya cakap tentang bapa kemarin jadi salah faham. Tak pasal-pasal, kamu kena marah. Saya yang harusnya minta maaf, Mem. Sepatutnya saya harus tanya betul-betul. Supaya lebih jelas semuanya. Aku pun nak minta maaf juga dengan kau khas. Dan kamu, Nora. Jelas. Ya, aku pun tak sepatutnya ikutkan perasaan. Sampai... Kamu pun aku marah-marah. Alah, Abang. Adik beradik, kan? Adik-beradik mana tak sadu, tak salah faham. Dahlah. Adik beradik, suami iteri tak banyak. Ya, sikit-sikit pun mesti bertegang urat. Aku rasa macam sebesar sangatlah sampai tak tahu macam mana dengan Ayah. Itu yang buat aku jadi stres. Senang sangat berlainan. Ini khas ada buatkan skrip bung untuk Ayah. Boleh tampal gambar-gambar lama. Tuk, ini gambar lama Tuk. Ayah kata Tuk pandai tahu buat layan-layan. Tuk puaskan Syikin. Tuk? Abang, Abang rasa Ayah kenal tak siapa Syafiq dan Syikin itu? Ya, Abang. Entahlah. Kebelakangan ini kan, khas rasa Ayah macam tak ingat orang lagi tahu. Macam tadi, dia tengok khas lama. Perasaan dia macam tak kenal khas siapa. Lepas itu, terus dia macam berpaling aram. Ayah. Hari itu pun sama juga dia sibuk berbual lepas apa? Pokok bakau Ali lah, apalah. Entahlah, tak tahu apalah. Aku rasa kita dah nak kena pertingkatkan diri kita. Di hospital itu ada kursus baru untuk penjaga macam kita. Kursus lagi? Yelah, macam apa itu orang kata? Kursus penjaga itulah. Yelah, dulu kan kita buat kursus, Ayah baru kena dimensi. Sekarang kan Ayah dah mungkin teruk. Jadi mesti banyak benda baru yang perlu kita belajar. Macam mana untuk jaga diri kita. Kalau kau nak, aku boleh rekisterkan kau dengan diri sekali. Rekisterkan Nora sekali? Okey. Awak pasti? Ya. Okey. Maka bukan apa. Aku tak nak kita sedih ataupun stres bila kita jaga Ayah nanti. Lagipun kita kena jaga diri kita juga, kan? Ya. Saya minum. Saya juga. Terima kasih. Terima kasih. Awak tak buat sekali? Tak. Ayuh, saya ingatkan saya nak apply apa ini. Tak percaya. Awak cubalah. Bagus juga kalau dapat. Tapi awak okey tak? Saya okey saja. Itulah. Saya ingatkan setidaknya kalau ada frekensi dekat apa itu? Infront care, kan? Setidaknya senang sikit nak balik kerja nanti. Tidaklah. Saya harap-harap pun macam itu. Tak apa. Nanti saya cuba telefon saya tanya mereka. Okey. Lain minum. Terima kasih. Bismillah. Doktor. Saya dah buat keputusan. Saya tak nak operasi. Saya tak sangguplah. Lagipun operasi belum tentu baik. Dah itu, saya kena tanggung sakit operasi lagi. Saya faham, makcik. Tapi saya harus beritahu makcik. Kalau makcik tak buat operasi, sel kanser mungkin akan meribar pada anggota badan yang lain dengan lebih cepat. Saya faham, doktor. Baiklah. Kalau macam itu, kita teruskan dengan rawatan kemo saja, ya? Okey. Awak siapkan janji temu untuk kemoterapi untuk makcik. Seminggu, dua kali terapi. Nanti masanya, nanti awak bincang. Mak fahamkan apa doktor cakap? Faham. Pun mak tetap tak nak operasi. Mak tak nak operasi? Boleh. Boleh, kan? Nak tak nak, terpulang pada diri mak. Doktor boleh beri nasihat. Boleh beri pandangan. Tapi kalau punya diri tak nak, mereka tak boleh paksa. Dahlah. Selama ini pun kita dah berusaha. Kita bukan tak berusaha. Kali ini, Mak haram. Korang kabulkan pintaan Mak. Kita dah bincang, adik-beradik. Kalau Mak tak nak operasi, kita tak paksa. Baguslah. Mak. Doktor dah kursus-kursus tolongkan Mak. Walau apapun, keadaan Mak akan merosot. Antara cepat dengan lambat saja. Mak redor. Mak nak sebut, nak nak terima perkataan redor atau susah, Mak. Tapi apapun keputusan Mak, kami adik-beradik tetap akan jaga Mak. Esok temankan Mak. Mak. Mak dah panggil pekerja datang. Mak nak buat wasiat. Mak harap korang tiga-tiga ada. Mak nak Udin panggil Rita sekali. Selama ini, Rita tak pernah bersuara pasal harta. Pasal wasiat. Cucu Mak, cicit Mak, semua ada bagian masing-masing. Tapi untuk uruskan, cukuplah kita-kita saja. Yang kecik hati, Cikgu. Kemarin Cikgu datang, Mak Cik keluar tak tunjuk muka. Taklah, Cik. Takkanlah saya nak kecik hati pula, Cik? Silap saya juga. Patutnya saya pun berhati dengan keadaan Mak Cik. Saya pun kadang-kadang kalau sakit, kalau boleh nak bareng saja, Rihan. Tapi Nenek sekarang dah okey. Sekarang, Asyik ajak saya keluar saja nak ambil angin. Well, Bella dengan Rashid pun cakap sesuatu yang sama. Bagaimana dengan awak? Dia orang itu banyak tahu tolong saya. Dia orang yang buat saya gembira. Sebenarnya saya kagum dengan awak. Muda-muda macam ini dan macam-macam awak kena hadapi. Tapi Puan, Puan pun ada tolong saya banyak. Saya rasa kalau Puan tak tolong saya, tak tahu, ya? Saya rasa saya akan jadi buntu begitu. Hidup mana yang tak ada cabaran, tak ada percayaan. Cuma kalau kita kata susah, susahlah jadinya. Tapi kalau kita kata boleh, susah macam mana pun kita akan tetap dapat atas ini. Awak berjaya. Selanjutnya berjaya. Mak Cik pun rasa bersalah, Cikgu. Mak Cik selalu nasihatkan Daniel. Mak Cik tahu pelajaran itu penting. Kita dahlah tak ada harta. Kalau tak ada pelajaran, macam mana pula? Hidup tak sempurna, kan? Itu pasal Nenek. Nenek kena janji dengan Lilian yang Nenek akan jaga kesihatan Nenek. Okey. Okey. Ya, ya. Nenek akan ubat, kerja. Kalau nak Nenek Zumba, Nenek pun boleh Zumba. Zumba pula. Cincin Aitin kemarin terbesar sangat. Cincin ini pula terkecil sangat. Alamak. Alamak. Tak apa. Saya boleh berubah. Tak ada masalah. Orang Melayu kata kalau jodoh tak ke mana. Okey. Walaupun jauh di UK pun okey. Cuma lepas dah uruskan Halil di sana, ia kenalah patah balik ke Singapura lagi. Sekaligus buat pendaftaran di RON. Okey. Okey. Tapi kena pantun-pantun, tak? Tak payahlah. Kita pilih dulu. Lepas itu kena interview. Lepas itu kita cok kali sekali. Boleh? Betul. Ya. Nah. Ini Umi, Tok Abah. Wah, dapat pokoklah. Terima kasih. Lepas ini, awak bolehlah. Ini mula gardening. Terima kasih. Abah, Umi. Bagi pihak kami berempat, Adam nak minta maaflah kalau ada salah silap selama Abah dan Umi tinggal di rumah kita orang. Alam. Kalau kita ada terkasar bahasa atau apa-apa, jangan kecil hati tahu. Umi, Abah. Ani pun nak minta maaf tahu kalau bilik Ani tak selesa ke, Umi untuk Abah. Apa ini? Ini tak minta maaf macam hari raya pula. Ada Abah. Terus terang cakap, Adam dengan Yam ini sebenarnya takut sangat. Yalah kalau kita salah cakap ke, salah buat ke. Kadang-kadang kita pun tak sedar. Takutlah Umi rasa tak senok tinggal di rumah kita orang itu. Macamlah kita ini. Tak nak Umi dan Abah tinggal di sana. Tak, tak, tak. Patut Abah yang cakap. Abah fikir balik. Abah kadang-kadang selesai juga. Yalah, tengok orang-orang. Buat macam rumah orang sendiri. Tentu tuan rumah marah, kan? Abah minta maaf. Maaf. Adalah Abah. Apa sajalah. Umi, Abah. Terima kasih tahu. Sebab Umi dan Abah rajin tengok-tengokkan kita empat beranak. Kadang-kadang bila tengah kusut itu, kata-kata nasihat Umi dan Abah banyak membantu. Yam. Yam anggap kan, Abah dan Umi ini macam air kandung sendiri, ibu kandung ziri, kan? Yam ingat tahu, kalau Yam yang fikiran serabut, hati Abah dan Umi pun serabut tahu. Ingat itu. Betul itu. Dengan adanya kamu ini, Umi dengan Abah, ada juga tempat tumpang kasi. Ini. Kupuk ini macam mana? Tak apa-apa? Salah, saya. Hei! 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 Aduh! Saya ada janji dengan Arwah, Cik. Kalau dah siap ini, saya nak bagi dia. Tapi tak sempat, Cik. Buat, Cik? Ya. Cik simpan, ya. Buat kenangan. Ini pun saya belajar daripada Arwah. Pandai, awak mengait. Halus. Arwah pernah cakap dengan saya, Cik. Hidup ini sebagai segulung benang. Pandai kita kait. Pandai kita ilamkan. Cantiklah jadinya. Tapi kalau kita lalai, kalau kita leka, hambar jadinya. yang mengait, tekun. Yang dikait, hati dan perasaan. Yang terkait, tinggahlah buat kenang-kenangan. yang terjadi. Terima kasih telah menjadi bahagiaku. Kini ku mengerti. Kan ku coba lanjutkan kisah. Belahan namun akan ku coba Menerima semua yang terjadi Terima kasih telah menjadi bahagiaku Kini ku mengerti. Kini ku mengerti. Kan ku coba lanjutkan kisah. Kini ku mengerti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.